Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena ini tugas berat, kami sangat perhatikan jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan singkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sandiaga Salahuddin Uno sudah resmi dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Rabu 23 Desember pagi. Presiden Jokowi berpesan kepada Sandi untuk memenahi lima destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun lima destinasi, super prioritas itu merupakan bagian dari proyek 10 Bali Baru. Menurutnya, Presiden Jokowi meminta Sandi untuk melakukan quick win dalam satu tahun. Oleh karena itu, ia akan melakukan inovasi pariwisata mulai dari busana, tarian, infrastruktur, kuliner, fashion, hingga kria. Selain itu, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu akan mendorong kebangkitan sektor pariwisata dengan penerapan Clean Lines, Health Safety, and Environment Sustainability. Adaptasi ini dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sandi berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan sektor pariwisata, guna menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Mempertahankan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebelumnya, Sandi juga mengatakan ada tiga strategi yang digunakan untuk menyelamatkan dan menggenjot pariwisata dan ekonomi kreatif yang saat ini digoyang pandemi. Pertama adalah adopsi penggunaan teknologi dan big data untuk memetakan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Strategi kedua, mendahulukan kesehatan dan keselamatan di destinasi wisata dan seluruh lini usaha kreatif. Ketiga, kolaborasi dengan segala pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga dunia usaha. Beberapa yang disinggung adalah kamar dagang dan industri Indonesia, himpunan pengusaha muda Indonesia, dan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia. Sandi pun mengatakan amanat yang diberikan presiden dan wakil presiden sangat berat. Apalagi masih ada jutaan pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19. Di saat bersamaan, Sandi merasa dua sektor ini bisa menjadi lokomotif ekonomi RI usai diterpa pandemi. Oleh sebab itu, strategi tersebut akan dilakukan demi memperbaiki keadaan. Terima kasih telah menonton!